Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk keserangan yang dilakukan oleh netizen Indonesia dan ancaman pembunuhan kepada Wasid Ahmed Alkaf. Dampak dari serangan saber, hacker Indonesia dan hilangnya akun sang wasid dan peratasan sebuah website Sepak Bola Bahrain. Dan langsung saja, ini dia guys. Kita tahu, Wasid Ahmed Alkaf jadi incara netizen Indonesia dan netizen di dunia yang mendukung Indonesia atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh sang wasid atas penambahan waktu, apalagi kalau bukan 90 tambahan 6, seberangkan 100. Melalui media resmi Timur Tengah bernama OmanDaily.com dan Alkshak.com federasi Oman mengutuk keras aksi yang dilakukan oleh netizen Indonesia ini di websitenya, tentu berbahasa Arab semua, tapi kita terjemahkan begini bunyinya. Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk serangan tersebut yang mereka gambarkan sebagai tidak dapat dibenarkan dan ancaman pembunuhan terhadap wasid internasional Oman Ahmed Alkaf oleh sejumlah pegemar di Indonesia menyusul pertandingan yang ia pimpin antara Tim Nasional Bahrain dan Rekani Indonesia untuk kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Berilaku yang luar konteks tersebut dengan menekankan komitmen staff Oman sepanjang sejarahnya terhadap tingkat profesionalisme tertinggi dan menerapkan tingkat transparasi tertinggi, integritas, dan ketidakberpihakan dengan cara yang sesuai dengan standar internasional dan inilah yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi penguasa elit Asia. Federasi Sepak Bola Oman tidak menerima kalau wasidnya disebut curang dan merasa wasidnya punya integritas internasional makanya bisa dipakai di kawasan Asia AFC. Mereka mengutuk asli yang dilakukan oleh terhadap wasid mulai dari protes, ancaman pembunuhan, dan termasuk serangan cyberguys. Mereka bahkan menyebut ada kelompok ekstremis Indonesia yang mempublikasikan nomor telepon penguasa Oman dan juga mengirimkan pesan berbau pengancaman dengan pembunuhan dan menerima ancaman untuk menyihirnya. Jika pertandingan tersebut tidak diulangi, dikutip dari situs Alshak Doha Qatar. Sementara itu, dari website resmi omandaily.com Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk serangan yang tidak beralasan dengan penggunaan kata-kata yang mengancam terhadap wasid internasional Oman Ahmad Alkaaf dan asisten krunya oleh sejumlah penggemar Indonesia dan beberapa pihak terkait. Setelah pertandingan yang dipimpinnya antara pemain Bahrain tersebut, timnas dan rekannya Indonesia dikualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Oman meminta Federasi Internasional Asia atau AFC dan FIFA untuk bertanggung jawab penuh. Mereka sesuai dengan peraturan dan sistem berlaku untuk melindungi hak wasid dan memastikan keamanan keselamatan hak wasid mereka. Dikutip dari website resmi omandaily.com guys. Intinya, mereka tidak terima kalau wasid mereka itu disebut curang. Mereka kewalahan menghadapi netizen Indonesia, belum lagi serangan cyber, mengubah nama lokasi di Bahrain menjadi tempat mafia, dan membuat beberapa titik area kemasitan di Google Map, di Google Street View. Belum lagi peretasan oleh website asosiasi Sepak Bola Bahrain yang diretas, hingga hilangnya akun Instagram wasid sang botak. Lalu, apa dampaknya ini di mata dunia? Nggak tahu harus ngomong apa kepada untuk society, hacker Indonesia yang gercep, menunjukkan kalau Indonesia itu nggak bisa diinjak-injak guys. Dengan adai serangan begini, besok-besok, akan menjadi pelajaran bagi wasid atau negara yang menjadi tuan rumah, agar tidak berlaku curang atau berat sebelah, karena viralnya kasus ini sampai mendunia. Karena siaran di Indonesia virus Bahrain ini disiarkan oleh 48 negara, salah satunya ISPN dari Belanda. Mungkin bagi kita, orang awam, sangat sulit atau tidak mengerti ya, tapi bagi seorang hacker, mungkin mereka tutup mata saja, mereka bisa mengerjain ini ya, mungkin tidak sulit. Tapi inilah menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah kita yang tidak bisa diinjak-injak atau dipandang sebelah mata. Jadi netizen Indonesia itu jika disatukan ya, bisa menggemparkan dunia ya. Bahkan Microsoft saja berteguk lutut meminta maaf, apalagi sekelas sepak bola Indonesia yang dicurangi oleh wasid. Ya, dengan suatu negara, pasti netizen Indonesia bertindak, apalagi hacker-hackernya ya, senyap-senyap-senyap-senyap, ternyata merubah suatu tempat dan menggemparkan dunia. Luar biasa. Terima kasih telah menonton!